Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Masmur 137 ayat 1 sampai 9. Di tepi sungai-sungai Babel, disanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab disanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, Hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan peruntukan-peruntukan sampai ke dasarnya. Hai Putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas Kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit-bukit batu. Ini adalah sebuah masmur yang cukup menyedihkan karena ini melambangkan Kerinduan orang Israel ketika mereka ada di tempat yang jauh. Yaitu di sini pada saat mereka dibuang ke Babel, di tepi sungai Babel itu mereka menangis karena mereka dihina oleh orang-orang Babel. Mereka itu ditawan oleh orang Babel dan disiksa. Mereka diminta menyanyikan lagu-lagu yang mestinya mereka nyanyikan pada saat beribadah di Yerusalem. Dan mereka berkata bagaimana kita bisa menyanyikan sementara kita ini ada di negeri asing. Kita begitu merindukan Yerusalem, kita begitu merindukan baik alam. Dan akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah kami. Tuhan ingatlah balaskanlah kepada musuh-musuh kami. Apa yang orang-orang yang menghujat namamu. Dan mereka juga berbicara tentang bagaimana anak-anak mereka dipecahkan pada bukit batu. Artinya terjadi pembunuhan bagi bangsa mereka dan ini merupakan kedukaan. Jadi Masmur 137 ini merupakan lambang duka mereka ketika orang Babel menawan mereka. Tetapi yang perlu kita teladani dalam kisah ini adalah bagaimana orang Israel itu selalu mengingat Yerusalem. Bagaimana mereka selalu mengingat baik Allah. Bagaimana selalu mereka tetap beribadah kepada Allah walaupun ada di negeri asing. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua.